Kalau kita ngotot berdoa sama Tuhan, mau kehendak kita digenapin, itu bisa. Tuhan izinkan. Tuhan akan izinkan. Tetapi, Bapak-Ibu, dengarkan baik-baik, ada kehendak Tuhan yang baik, berkenan, dan sempurna di hadapan Tuhan. Kita perlu menjelaskan seperti itu. Jadi, saya kasih contoh tentang Hizkiah. Hizkiah ditentukan Tuhan, dia akan mati. Tetapi apa yang terjadi, dia ngotot sama Tuhan, minta diperpanjang umurnya, diperpanjang 15 tahun. Di perpanjangan sekitar 12 tahun, umur perpanjangannya, dia punya anak namanya Manasye. Dari Manasye ini, akhirnya seluruh bangsa Israel jadi penyembah berhala. Nah, kendak Tuhan yang sempurna, Hizkiah harusnya mati kan. Tetapi, karena dia ngotot, akhirnya apa? Dikasih perpanjangan. Dan ujungnya, yang rugi siapa? Dia membawa seluruh orang Israel menjadi penyembah berhala. Dari Manasye ini, dari keturunannya Hizkiah ini. Ya, kita itu ngotot sama Tuhan itu dikasih. Tapi nanti kamu tanggung sendiri resikonya. Makanya kalau kita berdoa untuk orang sakit, berdoa, jangan ngotot. Ya, ini ngotot mau kita, emosi kita. Iman itu tidak ngotot. Iman itu denger firman Tuhan. Suara Tuhan remah. Baru, kita katakan dan jadi. Iman adalah denger remah, suara Tuhan. Baru kita akan jadi. Jadi, remah itu Tuhan ngomong sesuai firman Tuhan waktu itu. Kendak Tuhan waktu, di saat yang tepat itu. Iman timbul dari pendengar-pendengar firman Kristus. Tapi, kalau kita mendoakan orang, terjadi sakit kesembuhan. Karena Tuhan memang ngomong, ini orang yang mau sembuhkan. Doa ini sembuh, jadi sembuh. Tapi kadang orang yang ngotot nih. Doain, doain, doain. Sampai berpuih, ludahnya jebret kemana-mana. Malah jadi penyebar virus. Tapi orangnya bukan tambah sembuh, malah mati. Banyak yang seperti itu. Jadi, kita itu kalau melakukan segala sesuatu, mesti tanya Tuhan dulu. Jangan ngotot, jangan maunya kita sendiri. Nanti kalau ngotot, Tuhan tetap Bapak yang baik. Tuhan akan kasih, tapi resiko yang kita akan tanggung. Itu berbahaya. Kalau Bapak Ibu bernasar. Kalau aku doain ini nanti sembuh, aku mau jadi pelayan Tuhan. Kamu nggak perlu doain disembuh, kamu udah dipanggil jadi pelayan Tuhan. Lakukan aja. Nggak usah perlu bernasar yang aneh-aneh. Karena kalau kita bernasar, bernasar kita nggak ditepatin. Itu menjadi dosa. Jikalau engkau, ulangan 23-22. Tetapi apabila engkau tidak bernasar, maka itu bukan jadi dosa bagimu. Ulangan 23-21. Apabila engkau bernasar kepada Tuhan alamu, janganlah engkau menunda-nunda memenuhinya. Sebab tentulah Tuhan alamu akan menuntutnya daripadamu. Sehinggalah itu menjadi dosa bagimu. Kalau kita bernasar, kita harus genapin. Nasar itu. Kita harus lakukan. Supaya tidak menjadi dosa. Jadi sampai kapan pun juga, nasar itu akan diminta. Harus kita lakukan. Harus kita genapin. Jadi kita itu meski jagain mulut kita dengan baik. Jangan ngomong sembarangan. Jangan asal janji sama Tuhan sembarangan. Tuhan memang nggak tuntut. Tapi perkataan kita yang akan dituntut balik. Dari semua perkataan itu. Tuhan itu pegang janji. Tuhan itu pegang perkataan, pegang ucapan. Kita pun juga harus mengikuti dong. Jangan serampangan, jangan sembarangan ngomong makanya. Kita harus tanya Tuhan dengan baik. Kalau melakukan apa-apa, tanya. Ini kendak Tuhan bukan? Ini kendak Tuhan bukan. Makanya kita perlu kedekatan dengan Tuhan. Kita tidak boleh sembrono lagi. Apa-apa ini? Mau kita, mau kita, mau kita. Maunya begini, begini. Nggak bisa. Kita harus ngikutin cara Tuhan. Cara Tuhan dengan maunya Tuhan sendiri. Karena tujuannya, apa yang kita lakukan adalah untuk Tuhan, dari Tuhan, untuk Tuhan, dan untuk kemuliaan Tuhan. Akhirnya nama Tuhan yang dipermuliaan. Bukan diri kita sendiri. Amen. Ini hal yang agak penting. Tapi kita akan belajar hari demi hari. Supaya kita dapat perkenalanan dari Tuhan. Terima kasih.